Kek gini, suami saja tuh kek gini kan, gak cukup, cuma cukup buat sekolah. Gak sih Bu, saya mau nanya tempat pengupas rajungan dimana ya? Itu Bu. Oh itu? Iya. Oh iya makasih ya Bu, itu sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Tia ada apa ya? Iya, saya kesini mau cari Ibu Siti, Pak Doya. Iya ada. Ini dengan Bapak yang punya? Iya. Oh ya perkenalkan saya, Mata Pak dari Jakarta, saya datang kesini mau dokumentasiin kegiatan sehari-hari Ibu Siti. Iya, iya. Boleh? Boleh silahkan. Bisa, saya langsung kesini ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Siti. Ini Ibu Siti ya? Iya. Siti Nurta Doya. Bu Amis. Bu, saya Mata, saya Mata, saya dari Jakarta, saya khusus datang kesini mau dokumentasiin kegiatan Ibu sehari-hari boleh? Tapi begini Bu Amis. Tapi begini Bu Amis. Gak apa-apa, saya bantuin Bu. Boleh ya? Boleh. Ini siapanya Bu? Ini anak saya. Oh ini anaknya. Oh ya, suka bantuin Ibu ya? Iya. Bukannya, saya dengar kayaknya Ibu ada dua anak yang membantuin Ibu. Ada ini. Oh ini. Ibu, Mata. Ibu boleh ajarin saya Bu, mepasin prajiungan. Ini gak apa-apa nih, Bu Amis. Gak apa-apa. Justru saya pengen belajar ini gimana cara mepasin prajiungan. Kutek ininya. Yang ini ya? Iya. Bagian itu. Ini. Ya. Pencet ini. Ini. Kalau sini. Pencet aja. Ini. Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di daerah Tanggrang. Jadi sekarang ini saya akan bertemu dengan seorang bapak yang pekerjaan sehari-harinya bertambak. Kita samperin aja bapaknya, yuk. Itu dia bapaknya. Sekarang saya mau panggil dengan bapaknya. Pak. Halo pak. Pak Oni bukan. Kita sudah bertemu dengan bapaknya. Jujur. Agak sedikit ngeri. Ngerinya itu bukan apa-apa. Saya takut ada binatang yang berbahaya kayak ular. Tapi semoga enggak ya. Kayaknya bapaknya juga aman-aman aja tuh. Ini juga ada ikan di sini. Nah. Ini pemirsa. Ada ikan kecil. Pak ini ikan apaan pak? Oh itu mujair. Ini mujair. Buat apaan? Kalau itu buat nanti umpan. Oh ini buat umpan. Jadi buat nanti nangkap kepiting. Umpannya dikasih ikan mujair. Pak. Iya. Saya samperin aja deh biar bapak enggak usah ke sini. Tapi ini dalam enggak? Lumayan sih paling segini. Kalau mau kemari juga enggak apa-apa sih. Tadi saya lagi cari ikan. Eh tiba-tiba ada yang datangin. Namanya sih ngakunya Tema Wan. Assalamualaikum. Pak. Maafkan umpan tanya. Saya lagi nyari bapak saman orang tuanya Pak Saroni. Tahu enggak pak? Oh lagi keliling jualan. Di situ. Pak makasih ya pak ya. Assalamualaikum. Oh iya. Ya ayam. Waduh. Yang itu. Itu bukan ya? Pak. Pak. Maaf. Lumpang tanya. Pak Saman bukan? Alhamdulillah jualan laksa. Pak kenalin saya Reza. Ya. Ya mau beli laksa pak. Pak. Wah saya bukan cuma mau beli pak. Kalau boleh saya mau ikutin ke seharian bapak nih untuk konten media sosial saya. Boleh? Boleh. Bener? Bener. Alhamdulillah. Ini laksa ini berarti bapak ngambil dari orang atau bikin sendiri? Bikin sendiri. Ini bikin sendiri pak? Iya. Udah berapa lama? 30 tahun ada saya. 30 tahun? Iya. Alhamdulillah ya. Ya Allah 30 tahun. Boleh kita mau sambil jalan aja pak? Boleh. Ayo. Ayo. Ini biasanya jualan dari jam berapa sampai jam berapa pak? Dari jam 6 pagi. Dari jam 6 pagi? Iya. Mana ada yang sepi kayak begini. Oh sampai jam? Kadang-kadang sampai sampai lohor kalau gitu. Oh sampai lohor. Cara manggil pelanggan ini gimana? Iya. Laksa. Laksa bu. Berarti ibu setiap hari kerjanya di sini aja? Iya. Di sini aja. Ibu gak nyambi kerjaan lah? Kalau di rumah sih sempat bantu-bantu dua rumah. Oh dua rumah apa bu? Dua rumah makanan. Di rumah tetangga? Iya tetangga. Kenapa ibu gak buka sendiri di rumah aja bu? Jangan buka masalah juga. Cuman. Sabar ya bu ya. Semoga nanti aku kasih rejeki lebih sama ibu. Amin. Buka warung buatan keadaannya. Dan lagi saya tuh kayak gini. Suami saja tuh gini kan. Enggak cukup. Cuma cukup buat sekolah. Memangnya kalau misalnya boleh tahu. Ibu mau kerja di sini. Ibu pengennya ngapain? Pengen buka usaha bu. Usaha apa? Warung kayak sosis. Goreng-gorengan. Pak ini kan lagi ngapain? Jaring ikan? Iya jaring ikan. Ikan apa sih yang ada di sini? Ikan mujair. Ada ikan balanat. Ini Bapak setiap hari ngejaring ikan. Ini memang sengaja ditanam bibitnya. Terus yang diambil nanti yang udah pada dewasa. Ikan dewasa. Yang udah pada dewasa. Terus ini juga kalau itu paling gak yang dibolehin yang udah ditangkep. Kalau udah ada sisa baru saya boleh. Kalau boleh ada sisa maksudnya gimana Pak? Ini udah ditangkep semua. Sama yang pemilik. Terus ada sisanya saya baru boleh dulu. Oh gitu. Sehari-hari sumber penghasilan dari sini? Enggak sih. Selain gak jaring paling nyari ikut piting. Biasanya berapa durasi waktunya? Untuk sekali? Setengah jam. Udah pasti langsung ada yang nyangkut? Kita mau lihat seberapa panjang jaring ini sampai ujung sana Pak. Iya sampai ujung sana. Itu Pak Mirsa pada. Eh oh itu dia. Oh ikan bujair ini Pak. Iya alhamdulillah. Oh gitu. Ah sehat aku. Hati-hati. Harus gininya? Oh enggak tuh. Ya udah nanti juga ketangkep lagi. Bukan. Saya enggak tahu. Soalnya kalau ikan bujair itu setelah saya kan tajam-tajam tuh. Iya kan? Licin. Ada trik megangnya. Oh gitu. Ya Allah Pak ini lubangnya sebesar ini Pak Mirsa. Ini. Ya bagaimana Teh? Ini ikan. Ini ikan besar juga bisa lewat ini. Emang harga jaring ini mahal Pak? Ya bisa ratusan ribu. Ratusan ribu? Kalau mau beli. Alhamdulillah sih punya saudara. Ada yang ngasih. Nanti semoga ada rezekinya ya Pak. Amin. Pemirsa ternyata setelah sampai di ujung. Apa ini namanya jaring? Ternyata enggak ada lagi ikan yang nyangkut. Bener-bener yang cuma tadi. Ikan mujair di sana. Mungkin karena faktor dari jaringnya juga yang sudah rusak. Ya sudah Pak lah. Yuk kita lihat kepiting aja dulu yuk. Sampai jumpa.